Hmm, CGPT lagi? Hmm, AI lagi? Banyak orang nih yang beranggapan kalau 2024 nanti karir data ini bakalan terancam oleh adanya AI. Eits, tunggu dulu bos. Kalau kita bicara tentang dunia data di tahun 2024, saat ini, akhir tahun 2023, banyak banget perusahaan-perusahaan konvensional yang going to digital. Ada satu istilah yang gue pribadi tuh suka, yaitu Old Money Strikes Back. Di mana perusahaan-perusahaan konvensional yang sebelumnya itu belum going to digital, itu akan masuk ke ranah digital. Dengan terjadinya startup bubble di tahun 2023 ini. Akibatnya, tim-tim dari perusahaan-perusahaan konvensional ini akan membangun beberapa hal di bidang data. Pertama, akan membangun sebuah infrastruktur untuk datanya. Lalu kedua, perusahaan ini akan mencoba untuk melakukan analisis bisnisnya dengan menggunakan data, sehingga pergerakan berikutnya itu jauh lebih terarah dengan menggunakan data. Lalu kemudian, untuk perusahaan-perusahaan yang jauh lebih matang, biasanya akan diterapkan sistem-sistem otomasi yang akan melibatkan machine learning dan juga AI di dalamnya. Nah, untuk itu, peran orang-orang yang bergerak di dunia data itu akan sangat penting. Mari kita coba bahas satu per satu. Pertama, seperti yang gue sebutin tadi, ada satu hal yang menjadi dasar yaitu infrastruktur data itu sendiri. Infrastruktur data ini akan dibangun oleh role-role yang kita akan kenal sebagai data engineer atau data architect. Lalu kemudian, untuk melakukan analisis data, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, maka kita membutuhkan suatu role yang bernama data analyst atau business intelligence. Lalu kemudian yang ketiga, untuk skala perusahaan yang jauh lebih besar, itu akan membutuhkan otomasi tadi dengan menggunakan machine learning, sehingga membutuhkan orang-orang yang berada di role data scientist atau ML ops. Untuk menuju ke role-role yang tadi sempat gue sebutin, paling tidak kita akan membutuhkan beberapa skills. Kita coba bedakan menjadi dua skills utama, soft skill dan juga hard skill. Soft skill di sini yang dibutuhkan adalah tentang bagaimana orang-orang data ini mengerti tentang critical thinking itu sendiri. Lalu kemudian yang kedua, orang-orang yang berkecimpung di dunia data ini harus bisa mentranslatkan kebutuhan bisnis itu sendiri, sehingga bisa dikerjakan menggunakan data yang sesuai. Nah, dua soft skill penting tadi yang mungkin kita butuhkan. Kemudian, hard skill yang kita butuhkan itu sebenarnya tidak akan banyak berubah dengan tahun-tahun sebelumnya. Pastinya kita akan membutuhkan programming language seperti Python ataupun R, bagaimana kita bisa mengelola relational database management system menggunakan SQL, lalu kemudian bagaimana kita bisa melakukan visualisasi dengan baik dan bisa dimengerti oleh orang-orang bisnis dengan menggunakan BI tools atau visualization tools. Dan yang saat ini lagi happening adalah bagaimana kita melakukan pengelolaan data di cloud computing. Sebenarnya di tahun 2024, tren untuk dunia data ini tidak jauh berubah dari 2023 sebelumnya. Tapi perubahan yang sangat signifikan terasa adalah adanya AI yang nantinya di sini akan menjadi alat bantu kita untuk terjun di dunia data. Teman-teman semuanya yang hendak terjun ke dunia data, silakan siapkan skill-skill yang memang sudah dibahas tadi. Jadi, persiapkan dirinya baik itu untuk soft skill maupun hard skill, lalu kemudian persiapkan portfolio terbaik kalian untuk terjun ke dunia data. Terakhir dari gue adalah jadikan diri kalian sebagai karakter utamanya, jadikan AI sebagai supporting system kalian. Mungkin itu aja dari gue, jika rekan-rekan semuanya punya pertanyaan, insight, ataupun hal-hal yang pengen didiskusikan, silakan tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like jika teman-teman merasa video ini membantu teman-teman semuanya, dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dadah!